Tiga tempat base camp narkoba di Kabupaten Moro Jambi, Provinsi Jambi dikerebek tim gabungan Satres Narkoba Polres Moro Jambi. Tim gabungan ini juga menghancurkan base camp dalam perkebunan sawit di Mudung Darat. Tim gabungan Satres Narkoba Polres Moro Jambi melakukan penggerebekan terhadap tiga base camp narkoba di Kabupaten Moro Jambi, Provinsi Jambi. Tiga tempat base camp narkoba tersebut di RT 03, RT 02 Kelurau Sengeti dan di perkebunan Kelapa Sawit di Desa Mudung Darat, Kecamatan Baru Sebo, Kabupaten Moro Jambi, Provinsi Jambi. Penggerebekan ini dilakukan pada Selasa Sore 28B 2024 yang dipimpin langsung ke Asat Narkoba Polres Moro Jambi. Pada saat penggerebekan ini, tim hanya menemukan sejumlah alat bukti berupa bong, kertas pirek dan sejumlah alat bukti lain. Sementara pelaku tidak berada di lokasi saat polisi melakukan penggerebekan. Base camp ini merupakan rumah yang ditinggal oleh pemiliknya. Di lokasi ada beberapa kamar yang dijadikan tempat mereka mengkonsumsi barang haram tersebut. Tidak hanya itu, kursi yang diduga tempat mereka nongkrong di depan rumah dihancurkan dan dibuang oleh petugas ke Sungai Batanghari. Adanya laporan dari masyarakat, ada beberapa titik yang diduga sebagai base camp narkoba karena saat ini masih adanya operasi antik kami dari Polres Moro Jambi melakukan tindakan yang pertama tadi di desa Sengeti ada dua RT di sana, yang pertama RT 3 yang kedua di RT 2 dan yang terakhir sekarang kita ada di Marosubo. Jadi terkait dengan adanya laporan masyarakat tersebut dan memang di TKP juga ditemukan ada beberapa seperti bong, piret dan bungkusan-bungkusan yang diduga yang telah digunakan sebagai penyalahgunaan narkoba jadi kami melakukan tindakan diantaranya melakukan polisi lain dan perobohan yang diduga sebagai base camp. Usai melakukan penggerebekan rumah tersebut langsung dipolisi lain oleh petugas.